What's up maners, jumpa lagi dengan gue Chris Speak Crypto disini Gue harap dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat selalu Oke, pada video kali ini gue masih akan update seputar dunia crypto Ya, kalau misalnya update mining rig gue sendiri Mining rig gue masih off, ya masih mati Gue belum nyalain, karena untuk ngecek, sekedar cek profitability-nya dari what to mine Dan gue cukup percaya sama si what to mine itu gue masih minus Padahal si Ergo nih udah update, dia punya block size-nya Block time production-nya juga udah lebih cepat Difficulty-nya juga udah turun biarpun langsung naik lagi Ya, tapi menurut gue masih belum profit Jadi, mau Ergo, mau refund Ethereum Classic ataupun Ethereum yang lain Ataupun project-project coin yang lain, menurut gue masih belum worth it Untuk di mining ya, karena belum pada cukup kuat Nah, pada video kali ini gue mungkin kayaknya lebih ngeupdate aja ya Di crypto nih, sekarang nih di pasar crypto nih lagi rame apa Lagi, apa sih yang lagi diribut-ributin gitu ya Maksudnya ribut dalam positif dan negatif ya Nah, salah satu berita ya yang gue baca sekitar beberapa hari terakhir ya Udah sejak terakhir kali gue kasih tau kalian kan ya Gue sempet kasih tau ke kalian nih, sempet miner semuanya Bahwa Luna Classic atau LUNC itu kan tiba-tiba kemarin kan Sempet beberapa minggu terakhir juga naik ya secara signifikan lumayan lah Beberapa persen gitu ya Bahkan kan kemarin tuh gue sempet kasih tau dia naik sampai 100 107 persen ya kalau gue nggak salah Pokoknya intinya naiknya luar biasa Dan itu semua mungkin Pertama, mungkin gara-gara pump Ya, mungkin memang dipump sama beberapa orang Sama beberapa kandidat lah ya Karena pump itu nggak cuma terjadi di Luna Classic Kalau misalnya kita belum ngomong Sempet terjadi pump juga sama Bitcoin Yang sebelumnya nilainya 18 ribu ke 19 ribu Dan sekarang udah turun lagi ke 18 ribu Jadi lumayan lah Ya, jadi memang kalau lagi nge-pump, nge-pump terus Tapi kalau turun, turun Ya, nge-pumpnya nge-pump juga nggak mesti signifikan banget ya Nge-pump tuh bisa juga naik Cuma naik 1-2 dolar Tapi kalau misalnya kalian belinya Cara besar gitu ya poinnya itu kan lumayan Nah, apa yang bikin si Luna Classic ini ya Atau LUNC ini Sebagai, apa namanya Kenapa dia juga nge-pump juga gitu ya Apa alasan lainnya Alasan lainnya adalah si Binance Ya, dari lewat Twitter ya Si CZ Dan juga di banyak-banyak berita lainnya ya Seperti di Coindesk Atau di Koinvestasi Itu udah Kayak memberikan pengumuman bahwa Mulai Oktober nanti Kita siapin nih tempat Buat kalian burn coin Nah, disini mungkin gue jelasin sedikit ya Buat sobat miners Ataupun untuk sobat miners yang lain Atau mungkin sobat Sobat-sobat yang lain semuanya Gue jelasin sedikit Kenapa burn itu penting Jadi burn Burn atau bakar coin Pada dasarnya itu seperti mengorbankan Sirkulasi coin yang ada di market Ya, jadi kan memang orang tuh nge-burn coin itu Memang sengaja dia gunanya itu untuk Semakin membatasi atau melimitasi Suplai coin itu ya Jadi nilai coin yang ada Itu akan nge-pump Karena balik lagi Kalau supply coinnya itu sudah cukup berkurang ya Sebutlah bitcoin Bitcoin kan cuma ada 21 juta Total supply cuma ada 21 juta Dan sejauh ini kan baru ke mining berapa Gitu dan Itu yang bikin nilai dia tinggi Karena coin itu limited gitu loh Coin itu ada batas ya Ada maksimalnya gitu Ada maksimumnya Plansik itu sedang Rame-rame nih ya Jadi kan katanya juga Luna Classic ini udah dipegang Sama komunitas nih Jadi udah gak ada Developernya Ya, yang belakang Tapi ini semua katanya ya Masih belum dipastikan juga nih Luna Classic itu Bener-bener udah dipegang komunitas Atau enggak Jadi karena udah dipegang sama Komunitas Jadi komunitasnya nih mungkin Beberapa tuh ada yang Yaudah lah gue suka rela Gue bakar Dan ini tuh udah terjadi Sejak Bakar-bakaran coin ini ya Ini sudah terjadi tuh Sejak Koin Luna ya Luna Classic Yang waktu namanya masih Luna Itu sejak Dia jatuh Sejak bener-bener Nilainya udah di bawah 0 dolar Udah 0, sekian dolar gitu Dia itu udah melakukan kayak Yaudah yuk Kita burn yuk Jadi ajakan para Orang yang hodel-hodel Luna nih Pada kayak Yulah bakar coin Yulah bakar coin gitu loh Karena kan Mungkin pegangnya terlalu banyak Dan waktu itu Mungkin keliatannya seperti Ide yang kayak Apaan sih nih orang Gue Mana mau gue bakar coin gue gitu loh Tapi ternyata Memang Dengan lo Bakar coin lo Ya nilainya itu akan naik Dan Mungkin Orang-orang yang bakar coin ini Udah selah Dia itu lebih mikirin kayak Yaudah lah Bakar aja Yang penting gue bisa balikin duit gue Gitu kan Atau gimana juga Gue gak tau ya Tapi kita mesti liat performanya Nanti di Oktober Karena kalau misalnya Binance itu udah bergerak Ya Binance itu tuh seperti Si CZ ini tuh seperti Kayak orang yang Bener gitu loh dia Kayak semacam Vitalik gitu loh dia Kayak Vitalik kan di Ethereum Dan coin-coin Ethereum lainnya Sedangkan si CZ ini kan di Binance ya Binance itu kan Besar banget dia Banyak yang pake Jadi kadang Dia itu Melakukan langkah-langkah pintar lah Ya Kayak Dia itu kan Sempet menjadi salah Binance itu kan Sempet menjadi salah satu Korbannya si Luna ya Katanya Waktu itu di Twitter dia ngomong Jadi Otomatis menurut gue Si Binance ini akan Mengusahakan segala cara Supaya nilai Luna itu Gak bener-bener hilang Dari market Ya setidaknya ya tolonglah Balikin duit gue gitu Mungkinnya si CZ tuh ya Dan si Binance Dan gue ngeliatnya CZ itu Bukan tipe-tipe orang yang mau dibodohi Balik Sama Si Luna ya Si Dokwon ini ya Dan Dokwon sekali lagi Seperti di video sebelumnya Dia udah dapet red notice Kita tinggal tunggu perkembangannya Si Dokwon ini bakal ditangkep atau enggak Oke lanjut Dan ini gue mau sedikit jelasin ke kalian Kenapa sebenernya ergo Revenue Ethereum Classic tuh kenapa Tuh gak profitable ya Untuk dimainin lepas dari Ethereum Mungkin perumpamaannya itu Adalah seperti Apa ya Gue sempet baca ini Perumpama Panen buah ya Jadi kalau misalnya Tiba-tiba nih ada Ada buah ya Buah Ethereum ini kan Dipanen sama Orang-orang tuh Secara skalanya besar ya Dan Pelan-pelan Sebenernya ya Pelan-pelan Dalam course Beberapa tahun gitu ya Sejak 2015 Itu kan dia kan Apa namanya Naikin Naikin kapasitasnya pelan-pelan Ya kan Naikinnya pelan-pelan Pelan-pelan Nah Selagi dia naikin kapasitasnya pelan-pelan Yang panen buahnya pun Masuk ke dalam situ Pelan-pelan juga Jadi bukannya Mereka tuh Langsung Dalam Panen Misalnya dalam level 1 Langsung dimasukin sama 200-300 200-300 ribu orang 400 ribu orang mungkin Nah begitu Mungkin mereka udah scale Akan terjadi banyaknya miners Bahkan terjadi banyaknya orang yang panen Maka mereka naikin lagi levelnya Naikin lagi levelnya Sampai ke tahun 2022 ini Bulan September kemarin ya Awal bulan September kemarin nih Sampai akhirannya udah Gue proof of stake Nah Terus kenapa nih terjadi Apa yang terjadi dengan Ergo Reven ETC Dan juga project coin Proof of work Lainnya Kenapa aku malah gak menguntukkan Kenapa minus Nah Yang tadi yang panen yang udah segitu banyak Yang sudah dikumpulkan dari tahun 2015 Otomatis kan Mereka nih harus migrate nih Mereka harus pindah nih Kayak gue Kayak lu semua Ini kan kita semua miners Tapi kita mau pindah nih Ke sebuah coin yang lain Nah Begitu kalian pindahnya rame-rame Ini ya Sebutlah si Miners yang jumlahnya 2 juta Miners ini Dengan kemampuan Hashtag Yang gue punya Yang dia punya gitu ya Pindah ke Satu coin Treven Dan coin ini belum siap Untuk nerima Miners segitu banyak Dan itulah yang terjadi Sama Project-project Mereka tuh belum siap Nerima Miners segitu banyak Sekalinya mereka masuk Udah over Dan kalo misalnya udah over Otomatis Networknya gak siap Kalo networknya gak siap Ya otomatis Tidak ada keuntungan Dan itulah yang terjadi Sama project coin Coin Proof of work Sekarang ya Kalo gue bilang Jadi kita tinggal tunggu Selagi kita ini masih Dalam kondisi yang minus Ya selagi Kayak Gak jelas nih kita Miningnya Mining itu Gimana ya Di masa depan Mereka itu akan Mereka itu Mau gak mau nih Project-project Proof of work ini Semuanya akan Pelan-pelan melakukan Perubahan Mereka akan melakukan Perubahan secara pelan-pelan Jadi Jangan mengharapkan Ini akan terjadi Dalam waktu dekat ya Menurut gue Perubahan itu akan terjadi Dalam waktu yang lama Jadi Bedanya sama Ethereum itu Waktu tahun 2015 Itu adalah Mereka biarpun Emang Ethereum harga Belum set tinggi itu Tetapi Miners yang masuk ke dalam Untuk mining Ethereum Itu tuh gak langsung Jebret gitu Gak langsung kayak Ribuan orang yang masuk Atau Jutaan orang yang masuk Mereka tuh gak langsung begitu Mereka tuh tetep Mereka kumpulin Makanya Makanya di dunia Community crypto ya Atau di Web3 Itu yang paling penting Itu adalah komunitasnya Nah itulah Yang dibikin sama Ethereum Dan ditinggalkan juga Sama Ethereum Nah sekarang Yang ditinggalkan sama Ethereum Ini tinggal kita tunggu Koin Project-project ini tuh Untuk Diterima atau menerima Para miners ini Gitu loh Sehingga mereka melakukan Update Pelan-pelan Nah jadi Kalau gue bisa bilang Kondisinya mungkin sekarang Untuk para miners ya Yang mungkin yang sama kayak gue Yang belum mining Dan mungkin di masa depan Nanti mau mining Masih mau lanjut Gue bilang sih Sabar aja ya Gak usah terlalu terburu-buru Untuk pilih Koin A Koin B Koin C Koin D Mereka akan melakukan Perubahan pelan-pelan Gitu aja sih Kalau gue bilang Nah kita langsung lanjut aja Yang selanjutnya adalah Berita bagusnya Dengan Ethereum Merch ya Kalau gue boleh ngomong Berita bagusnya Dengan Ethereum Merch adalah Sebenernya Si Ethereum itu Dia itu melakukan Pembatasan produksi koin Ya jadi Koin itu kan Diproduksi itu kan Sebenernya sama miners itu tuh Dalam satu hari itu Ada sekitar 13.000 koin ya 13.000 koin Ethereum Per hari Sejak Merch terjadi Mereka itu Nah dan inilah Kenapa mereka itu Terjadi sentralisasi ya Mereka itu tuh Lebih bisa kontrol Koin yang keluar Jadi koin yang keluar itu Dari 13.000 per hari Sekarang itu udah tinggal Keluarnya itu tinggal 1.600 aja Jadi dia bener-bener Motong Lebih dari separuh Mereka Udah tinggal 1.600 koin Ethereum aja yang Keluar setiap harinya Dan itu mereka Kontrol supply-nya Gitu loh Selama setelah Merch ini terjadi Dan juga Ethereum itu Melakukan beberapa Burn supply Jadi yaudah lah Gue burn Biar Biar supply-nya Terkontrol Dan itulah Biarpun Ethereum itu Infinite ya Biarpun Dia gak ada Abisnya Tetapi Tidaknya dia bisa Kontrol supply-nya Sehingga terjadi Tidak terjadi Inflasi terhadap Ethereum Gitu loh Nah jadi Kalau misalnya Koin lain kan Di batas nih Jumlah supply-nya nih ya Kayak semacam Bitcoin 21 juta Reven 21 miliar Itu kan max Maksimumnya Ethereum kan Tidak ada maksimumnya Infinity Tetapi Setidaknya dia bisa Kontrol Inflasi yang terjadi Di dalam koin dia Gitu loh Jadi dari 13 ribu Jadi 1.600 Nah bagusnya ini ya Bagusnya ini tuh Untuk Kemarin-kemarin nih Minders-minders Ethereum apa Bagusnya ya Menurut gue adalah Dengan begini Sebenernya Nilai Ethereum itu Bisa naik Karena supply coin itu Akan lebih terbatas Gak kayak sebelumnya Jadi kalau misalnya Kalian hodl Coin Kayak gue Kalian hodl Mungkin kita bisa lihat Perubahan Atau kenaikan harga Selama beberapa tahun Kedepan Gue sih gak ngarep Dia akan naik Di Desember nanti Dia akan naik Ngeroket gitu Tiba-tiba Ke 4 ribu lagi Apa ke goceng sih Gue gak ngarang ya Gue juga gak memberikan Kalian hope Gue gak memberikan Kalian harapan Atau nyuruh kalian Beli coin Gue gak Ini bukan saran keuangan Ini cuma pendapat pribadi Sekali lagi Ini cuma pendapat pribadi Dan gue gak suruh lo mining Gue gak suruh lo untuk apa-apa Intinya adalah Gue cuma bilang Karena dia Coin itu Ditahan Ditahan supply-nya Di kontrol Otomatis akan terjadi Harga itu akan sangat Terdampak gitu loh Mungkin terdampaknya jatuh Mungkin juga Jadi kan orang mungkin Lebih gak tertarik Dengan Project Ethereum Dengan nilai Dengan supply-nya Dikurangin Atau mungkin justru Itu bikin Demand-nya Semakin tinggi Jadi orang justru Lebih mau Beli Ethereum Karena Dia punya coin itu Ternyata supply-nya bisa dikontrol Mungkin juga Jadi gak pernah ada yang tau ya Soal harga bakal naik Harga bakal turun Mungkin Kita turun ya mungkin Gue juga gak tau Kalau hal-hal ini Tapi kalau misalnya Akan terjadi kenaikan Mungkin juga Jadi Disini tuh gue gak mau Jadi Pramal lah ya Gue gak mau bikin Forecast-forecast Yang kayak Ini akan naik Itu akan naik Ini akan turun Ini akan turun Gitu segala macem Gue gak Jadi Paling video kali ini Gitu aja Sobat miners Kalau misalnya bisa gue Summary Atau gue Ringkaskan Adalah Kita boleh perhatiin nilai Luna klasik ya Gak usah diperhatiin Chart-nya atau gimana Kita Lihat aja Secara Global nih Apakah Komunitas Luna ini Akan Melakukan burn Supaya nilai Luna itu Akan terus naik Lalu yang kedua Kita mengerti ya Bahwa Kenapa tuh Semua project coin Proof of work Atau project coin miners Itu kenapa sekarang tuh Gak ada yang Profitable Ya Karena Mau gak mau Mereka harus melakukan update Pelan-pelan Update yang dilakukan oleh Ethereum dari 2015 Sampai sekarang Itu harus di Harus dilakukan oleh Semua Coin-coin Miners ini Gitu ya Coin-coin yang akan dimaini Jadi mereka tuh harus Mereka tuh Waktunya juga akan sangat panjang Untuk mining Jadi Yang lagi panas Pada nungguin Ya Tunggu aja dengan sabar Yang ketiga Nilai Ethereum itu Mungkin akan naik Mungkin akan turun Berdasarkan Strategi mereka Bahwa mereka bisa Kontrol supply Disini kita gak ada yang tahu Tetapi kalau misalnya gue Gue bilang Para hodlers Ethereum yang Belum sempat jual Atau gimana Gue rasa mungkin Akan diuntungkan Dengan Kondisi Ethereum Mengontrol supply nya Biarpun gue Gak suka ya Ide Kontrol Karena itu Menjadikan Sebuah Project Terutama Ethereum Project yang sebesar Ethereum Yang nomor 2 Setelah Bitcoin Itu Menjadi Tersentralisasi banget Oke Paling gini aja Paling videonya Kayak kali ini Begini aja Kalau misalnya kalian Suka sama channel gue Boleh di subscribe Kalau kalian suka sama video ini Boleh di like Thank you yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye 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 selamat menikmati